Video lawas viral lagi terungkap share ini ternyata suka mendipakai air samsat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bukan rahasia lagi jika share ini termasuk salah satu artis yang memiliki kulit glowing dan juga mulus. Perawatan yang dilakukan oleh share ini pun kerap membuat publik penasaran. Terkait rahasia cantik share ini belakangan viral lagi video lawas yang berisi pengakuan sang inces seolah hobinya mendipakai air zam-zam. Ia mengaku biasa mendipakai air zam-zam jika ibunya Watinur Hayati pulang dari Tanah Suci. Pengakuan tersebut disampaikan oleh share ini saja di bintang tamu acara hitam putih milik Daddy Corbuzier. Cuplikan tersebut kembali disorot usai dibagikan ulang oleh akun Instagram atlambedanoofficial99. Kalau mama pulang haji atau umroh kan suka bawa air zam-zam banyak, aku seneng mandi pakai air zam-zam, ujarnya pada Daddy Corbuzier. Menurutnya kebiasaan mandi menggunakan air zam-zam itu membuat kulitnya jadi lebih putih dan juga bersih. Untuk meyakinkan, ia bahkan mengusap dua pipinya agar terbukti saat itu kulitnya mulus tanpa bedak. Share ini bahkan sempat meneru telapak tangan Daddy Corbuzier di pipinya untuk membuktikan hal tersebut. Ia menegaskan kalau kulit putihnya dan mulus itu alami dia dapatkan tanpa riasan. Ini gak pakai bedak deh, cuma pakai blush on, kata Syahrini. Sembari menempelkan tangan Daddy Corbuzier ke salah satu pipinya. Sebelumnya juga pernah diberitakan bahwa Syahrini memakai produk perawatan yang branded dan juga harganya mahal. Diketahui istri Reino Barak itu memakai sabun mandi Hermes seharga lebih dari 400 ribu rupiah. Pantes ya, kulitnya mulus. Mengehebohkan publik, kabar Syahrini dicerai oleh Reino Barak sampai nangis-nangis. Syahrini terkenal dengan gaya busana mewah sangat glamor, bahkan terkesan nyentrik dan unik maupun sedikit norak. Karena busana yang ia kenakan kebanyakan tidak biasa, salah satu kelebihan Syahrini tidak dimiliki oleh penyanyi lain dengan gaya busananya. Dia merupakan putri dari pasangan Dadang Zailani dan Wati Nur Hayati, yang mana ayah Anda Syahrini merupakan seorang pengusaha tembang pasir. Berini Fatima Zailani, nama lengkap Syahrini, ia lahir pada tanggal 1 Agustus 1980 di Sukabumi, Indonesia. Syahrini bersekolah di SDN 1 Beget dan kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP 3 dan SMA 2 di Sukabumi. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Pakuan di Bogor dan mengambil jurusan hukum angkatan 2001. Nama Syahrini mencuat sebagai penyanyi ketika dia perpasangan dengan musisi Anang Hermansyah, di single Jangan Memilih Aku. Lagu ini menuai kesuksesan besar dan menduduki posisi teratas. Tak berhenti sampai di situ, mereka lalu merilis single kedua yang berjudul Cinta Terakhir dan suasana di Kota Santri 2010. Single ini juga meraih kesuksesan yang sama seperti single sebelumnya. Beberapa bulan setelahnya, Anang mengeransemenkan lagu Aku Tak Biasa untuk dibawakan oleh Syahrini. Single ini terdapat di album kedua Syahrini yang ia gerak bersama pelangi records dengan judul Semua Karena Cinta. Seusai membawakan single Aku Tak Biasa, Syahrini mendera beberapa persoalan dengan Anang yang mengakibatkan kerjasama di antara keduanya berakhir. Nama Syahrini mulai menjadi perbincangan sejak dirinya tiba-tiba putus dari Anang Hermansyah. Tidak hanya kedekatan secara pribadi yang mulai meregang, kedekatan profesional sebagai teman duet pun berakhir. Pada 27 Februari 2019, Syahrini menikah dengan seorang pengusaha berdera Jepang Indonesia, Reino Barak. Pernikahan mereka pun digelar secara tertutup di Tokyo, Jepang, kini telah memasuki tahun ketiga perkawinannya. Keduanya kerap menjadi sorotan publik lantaran keromantisannya. Tak hanya itu sebelumnya, pernikahan keduanya dianggap kontroversial. Syahrini dianggap menjadi perbut pacar sahabatnya sendiri, yakni Luna Maya. Meskipun demikian, hubungan Reino Barak dan Luna Maya setiap awal memang tak mendapat restu dari orang tua Reino Barak. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak kini diterpah isu perceraian. Isu perceraian di kalangan artis memang menjadi sesuatu yang tak dapat dibendung. Emosi dibilang keguguran Syahrini naik hitam dan barei wartawan. Nama penyanyi terkenal Syahrini belakangan ini terap menjadi sasaran empuk dari media. Hal tersebut dilatar belakangnya tentang rumah tangganya bersama Reino Barak, yang disebut sedang bermasalah dan terancam bercerai. Isu perceraian Syahrini dan Reino Barak muncul di permukaan publik? Salah satu penyebabnya adalah Syahrini yang tak kunjung hamil meski sudah menikah tiga tahun dengan Reino Barak. Karena ramai digosipkan akan bercerai, sosok Syahrini pun saat ini tampak sensitif dari segala pertanyaan yang menyinggungkan soal rumah tangganya. Seperti saat dia pernah ditanyakan soal kabar kemilan dirinya oleh wartawan. Namun bukannya senang Syahrini justru tampak emosi dan memarahi wartawan tersebut. Didoain pokoknya apapun pertanyaannya saya minta didoain saja yang baik-baik, kata Syahrini. Dan tiba-tiba emosi Syahrini mengucap tiga seseorang wartawan mempertanyakan dugaan Syahrini pernah mengalami keguburan dalam kehamilannya. Ada keguburan lagi hamil benar enggak atau gimana, tanya wartawan tersebut. Sontak saja Syahrini memarahi oblong wartawan tersebut dengan kata-kata menohok, meskipun dia mesti menunjukkan wajah penuh senyum. Jangan bertanya hal-hal yang sangat bodoh sehingga menjadi kamu kelihatan bodoh di mata saya, kata Syahrini. Jangan bertanya itu, jangan bertanya yang melihat kamu muka kamu jadi tampak bodoh di mata aku, lanjutnya. Syahrini pun menyebut jika oblong wartawan tersebut memberikan pertanyaan titipan. Jangan ditanyain, didoain, enggak usah ada pertanyaan titipan. Apalagi yang merah ini udah tahu katanya. Entah siapa yang dimaksud oleh Syahrini menitip pertanyaan? Syahrini mengatakan soal pertanyaan titipan sambil menedipkan matanya sebelah. Sementara si merah yang dimaksud adalah wartawan dengan mikrofon berlebo insert live yang berwarna merah. Sementara itu, meskipun belum ada melulakan pernyataan terkait isu perceraiannya dengan Reyno Barak, Syahrini kini semakin intens membagikan potret mesraannya dengan Reyno Barak di Instagram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!